1, 2, 3 yang hanya Mat Ompong untuk menyelesaikan masalah kebun sawit ini yang kemarin itu anak buahnya itu entah kemana sekarang ini malah nggak ada yang kerja jadi duit diorang itu sekarang ini masih di Mat Ompong nggak dibayar jadi saya terpaksa nyari Mat Ompong Mat Ompong ini masih ngundur sawit anak buahnya sama Ambon Ambon ini malah bukan yang orang 12 itu yang orang-orang orang-orang yang dikerjakannya itu jadi malam dengan rombong-rombongan Ambon para-paro penjahat itu sekarang menguasai kebun sawit ini jadi saya minta penyelesaiannya kayak mana dengan dengan si Benon atau namanya Mat Ompong ini itu urusnya? ya ini tadi Mat Kanci mereka ini saya ini kan punya anak buah namanya Mat Ompong Mat Ompong ini saya kasih percaya mereka kebun sawit ini dia bawa anak buah katanya orang 35 bilang sekarang 25 itu duitnya ya itulah yang ngasih tapi ngapasih ya ya sudah kenapa sih nggak tahunya si Mat Ompong ini anak buahnya romohnya Ambon diorang jadi itulah sahabat-sahabat ya sekalian yuk kita ikuti kita mencari dulu si Mat Ompong ini ya kebun sawit-sahabat kemarin karena sawit-sahabat kemarin ini maka dia masih antar jalan itu maka dia belum berangkut dia diambil ya? dia diambil sawit-sahabat dia diambilnya karena kemahin lah ketahuan kalau diambil diorang kan dia masih inget kalau diambil kalau diambil berarti diambil mati-matai ya bukan mati-matai lah diambil beras komplotan lah komplotan lah jadi komplotan berkancur kalau Ambon ini sedangkan aku ini tidak tahu kalau dia ini memang romohnya dia sih ini ini sih Ambon teman-teman yang diambil grupnya Ambon jadi kan dia ini seputaran sini sawit itu yang tuan sawit yang tipe akun jual kemahin ngebel ngatakan sawit ya dikati yang masuk ke sana berarti sawit dijualkan ke tempat lain dia dijual ke tempat dihasilnya menahilah selama 2 bulan ini aku ini anteng-antengian kalau mungkin katanya aku ini dia laporan sawit petreks namanya kita ini banyak kebun-kebun kebun lain aku tidak percaya dia ini yang ikut lah ke mana Assalamualaikum Waalaikumsalam khabar 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 gimana ya ini marah aku ini kan masih ada urusan sama simat sama simat tompong yang namanya Beno itu anak buah kita ini anak buah dia itu tidak dikasih duitnya kemaren yang biasa tempat saya jual ngebel lagi katanya sawit sudah 2 bulan ini tidak pernah disetor di sana oh iya yang pernah kau ceritakan dengan aku ya iya iya sudah dibikin jalur lain makanya saya ngebel kamu tadi ya kita minta selesaikan secara kayak mana lah iya yang pasti gini iya iya harus bertanggung jawab atas semuanya ini karena kau pernah cerita dengan aku sudah berapa bulan ini ke setoran iya bener kebunan ini sudah buah-buah sawit sudah padahal banyak saya lihat dari sana juga tadi saya dari perjalanan sudah melihat tadi Pak itu lebat bener buahnya ini banyak tapi tetap aja gak diurus ini sebenarnya iya saya gue melihat itu sama kameramen saya tadi cerita dengan itu kan kita nunggu dulu Bang Ringgo seperti apa kan Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Alhamdulillah gimana ini kabar masalah lahan kita itu iya lahan ini kan Ringgo kemarin orang yang biasa tempat saya jual itu ya posnya itu ngebel saya katanya kalau mat 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 hompong ini dua bulan memang gak pernah setor lagi sempet jangan biasa kasih tahu dijual kemana jadi laporan selama ini sama Pak Matombok katanya hasil apa wong-wong sawit ini gak ada enggak katanya nge-trek iya nge-trek buahnya nge-trek jadi nge-trek itu buah yang penyelang apa kayak mana nge-trek itu nge-trek itu memang nge-trek ada nge-treknya buah juga sedikit ini kalau cukup untuk orang-orang jalan tadi banyak buahnya itu bekas-bekasnya memang selama ini bohong saya mau ini juga ini bang Matombok ada kita nanya kalau dibeliin sepatu sih ini 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 kita klarifikasi dulu masalah karena dia belum terbiasa pakai sepatu ya karena dia selama ini kan mungkin yang menyaksikan video ya karena dia lama di hutan ya ya jadi panas ya panas katanya gitu loh ya nanti perlahan-perlahan lah ya kalau nanti siapu yang agak bisa di minyaknya iya maunya kan begitu ya jadi sekarang posisinya dimana ini kita cari dulu di lokasi di lokasi sawit ya karena yang jelas mereka ini kan gak jauh-jauh dari Jonok Karo iya 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 dimana sekarang beradaannya di mat ompong kan nyaris apa mat ompong mat ompong apa beno yang dua-duanya matlamanya sebenarnya siapa ya beno ya beno, ompong ya ompong jadi ada dua? iyalah kembara pakai mana itu? ya kalau siang beno, malam ompong oh malam beti malam beti malam beti saya rasa bukan beno jangan-jangan beti beti iya beti nyarin beno itu buat apa? biar udah sopan manggil kamu sebenarnya saya pak saya tua saya, tapi saya pak hei udah apa cari-cari saya? iya ada apa cari saya? ya sini dulu sini dulu ya ada apa-apa ada apa-apa saya pernah ini salah aja langsung nusang quicker tuning nah kerja apa? bukan beno, nanti dulu kerja apa? kamu jual sawit itu kemana? kok bukan tempat yang sebiasa kita jual iya itu hak saya mau saya jual kemana itu hak saya haknya gimana coba? kenapa emangnya kalau saya jual ke tempat orang lain? iya sawit itu sawit apa beno? bener sawit kamu cuma saya pengen berkuasa disini mau apa? kebun-kebun orang mau dipasahin itulah manum manusia yang gak pernah kenapa emang masih ada jatah kami orang dulu itu apa? Allah Allah hai kakak jangan lupa ngomong-ngomong seperti itu ya kok manggil kakak? iya aku anggap dia ini masih kakak sepengguna jangan lupa di bawah sama tomblo jangan dengarkan mereka ini kamu manggil saya kakak hari ini saya nunggu sama kamu karena saya jadi samar jadi anak buah kamu aku lebih tua suping aku pengen tau itu aku sopan sama kamu aku panggil kamu kakak oh kan sekarang jelas kan apa maksud kamu menemukan beno coba? ya duitnya doangnya duit itu pindahin beno duit itu sudah habis barok sebagian masih saya simpon di satu buah rumah habis barok aja bagian yang kamu kerjain itu sekarang ini nangis gak kamu gaji itu duitnya itu kemana? ya jangan nyusahkan orang orang itu kerja ngunduh sawit itu kenapa kenapa apa? menyusahkan, kami tidak merasa menyusahkan orang Pak tomblo disini gak tau terima kasih orang-orang gak tau terima kasih kamu nih kok ngotot kenapa emangnya? eh coba nasehatin dulu bagus-bagus lah nasehatin dulu ini Pak tomblo jangan bicara dulu baik-baik lah coba aja bicara dulu terangin dulu coba coba kamu sekarang gini beno apa? apa tadi? beti gak usah gaji-gaji nama orang kau Barap beno apa beti? baik-baik lah banyak gaji-gaji nama orang kau kamu urus gak? ini kan dibuangin ini Beno iya memang benar dibuangin ini jangan-jangan masih muda-buda udah diunduhin semua ini selama ini mungkin jadi bisa jadi duit yang ditaruh unduh lah ini akan begini ya Beno matompong apa yang pernah dilakukan matombok kekau itu pernah dikasih apa balasannya buat dia? ini balasannya kasih tau kasih tau dia minta balasan ini balasannya itu kenapa Barap ya? matombok bisa tertipu oleh bang Beno kenapa? karena dia baik bodoh 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 orang baik tapi balasannya apa? sampai kekuan ini mau digadik-gadik segala macem kenapa dengan gaya saya? kenapa dengan gaya saya? kurang senang? gak terima? kau banyak omong jangan banyak omong kau kan saya tanya dulu kamu ngambil ambil sawit selama ini kamu dipercaya oleh bang matombok tega kamu menjual tanpa sebetahuan dia itu hak amin gotega apa enggak hak kami berarti kamu ini selama ini nyamar kamu? ya bener memang saya nyamar dia udah berapa tahun kerjaan kamu orang udah berapa tahun? udah berapa tahun? jadi dia ini bekawan dengan Ambon? iya tahu gak tahu bekawan sama Ambon gak tahunya dia ini seperti saya gak takut lho kamu ini gak saya susahin saya habisin gigi kamu susah kamu makan dia mau ngabisin gigi kita sampai ke gini nanti gigi kamu itu tombol kamu yang kami habisin harusnya kan diambil tanganmu itu turunin jangan main tunjuk-main tunjuk aja udahlah sekarang gini yang jelas bang matombok ini tujuannya kesini mau minta hadiah uang iya selama berapa-berapa bulan ini gak pernah disentorin karena anak buah dia ini ya berapa orang yang belum digaji? 25 orang 25 orang 2 bulan gak dikasih 2 bulan gak dikasih 2 bulan gak dikasih iya satu bud kerja kerja itu kan dia alasan dengan kamu katanya sawit buah sawitnya gak ada? gak ada ngetrek uangnya sudah habis separoh hingga separoh lagi kalau ingin tahu gak bisa gitu udah saya makan kami pesta dengan kawan-kawan saya banyak ambon di orang disini-sini udah bebas dia inilah pura-pura diganggu katanya sama ambon ngunduh apa ini diganggu terus sama ambon kalau alasannya iya berarti buat bodohnya dia buat alasan selama ini kalau nggak dapat hasil diganggu ambon anak buah anak buah anak buah padahal paling dipercaya jika Veronica kasih hati saya aja kamu ngapa-ngapain bentin-bentin si ini ini ya setelah batur kita kapel eh saudara-saudara yang tidak tahu siapa kita kompleten kita iyalah pendekar bersisir ya buktikan pendekar bersisir ya tim renek sekali menanjak ini cuma hanya buat menggakalkan memang itu buruk kami jangan-jangan gudang kamu disana udah dibuat markas sama diorang dikuasain juga orang itu itu orang kerja-kerja itu itu orang yang kerja semua ya kemarin aku menurut apa perintahmu saya sudah bilang sama kamu orang disini yang ada disini ruang itu sudah habis tinggal sisa ada separoh lagi ada di sebuah rumah yang saya taruh jadi mau apa kalian semua disini mau minta hak kamu aja nggak ngerokok kayak mau ngasih saya kamu nggak ada lagi hak kamu disini hai 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 hari saya nurut apa perintah kata kamu sekarang kamu tidak mengetahui siapa logon kirim veio kalau selesai terima kasih tak kamu apa Pau mau Montong kali mati cari mati di sini lawan wajan habis cerutu aja rokok punya kekuatan luar biasa Beno ini punya kekuatan Beno ini luar biasa Beno ini jangan mundur-mundur kalian sudah kita nggak perlu mau pakai kekerasan terus omongin dulu ya apalagi apa lagi apa lagi kita nggak perlu setiap bertemu pakai kekerasan kamu selain aja siapa yang mengawal dengan kekerasan kalian kan saya sudah menjawab dengan apa ini sebentarnya Iya itu sudah habis ini budak barang kita pakai ya habis-habis apa lo ngopo 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 suara hampir habis dia ingin tahu main-main kamu udah pergilah kamu mau tempatnya sebentar saya gini apa yang dimana ngopo ngopo kami nggak akan pergi sebelum uang bang matom lu ini pulangin kalau saya tidak mau pulangin mau apa kalian orang-orang saya mulai kamu silakan kamu mau menyebut uang itu masih ada separuh kamu taruh di suatu tempat nah sekarang kamu tunjukin dimana tempatnya hei iya kan begitu kan iya kasih jangan main mah acara aja beri aja dia kalau mas maksa pasiskan si rumah luar kamu maksa makin ini ini ngomain apa ini sepatunya Marvel para sahabat terlihat ya para sahabat terlihat ya Marvel tuh kaya sepatunya orang selesai lagi sepatu sotik iya 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 lihat para sahabat terlihat bisa bicara apa-apa ini 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 iya iya selesai urusan iya selesai urusan iya selesai urusan iya selesai urusan sekarang saya tanya hak siapa uang itu saya tanya hak kami mau apa karena rentangan kami kalau tidak mau dikasih ini sudah lah apa apa adanya mendinglah kau kasih duit itu supaya kita selesai sekarang kaya gini ya buat apa kamu duit itu coba ya untuk hasil gaji-gaji gaji-gaji orang dia suruh nyari sendiri kalau kami ada butuhnya dia juga ada butuhnya ini yang kerjasamannya 25 orang belum dibayar cuma terserah dia urusan dia bukan urusan kami itu anak buah kamu sini mau turun pecah pecah turunkan tangan kau kira kamu saya takut kira kamu saya takut kira kamu saya takut ketiga jangan main ini aja merenai kemau merenai kemau subuk siap nah, cuara kamu jangan lari kamu jangan lari kamu jangan lari kamu main-main merenai kemau pacu langkau pacu langkau water pacu langkau pacu langkau juhan jurang tidak biasa tidak biasa udah 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 depok sini uangnya ha supeng jangan bagi-bagi kemana-mana supeng cari ah duit itu mana uangnya mana uangnya mana uangnya dimana uangnya hei hei apur kencang kemana kalian ini mana kau tunjukkan uangnya dimana hei hei bedak lagi bedak lagi buat apa saya kerja sama kamu jangan masuk sampe sampe ini lagi kekuasaan kami sekarang ini pasti ada kendaraan kita tanya mana kendaraan kita serang sama bangga aja ngurusinnya pokoknya sekarang kamu orang tunjukin aja dulu dimana lokasih tempat tempat teman lah kan segini lu kose liatin buahnya habis semua ini gak ada ini udah mudah dah unduh semua ini ini semuanya hey hey mana kalian itu saya takut sama kalian Apalagi Allah 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 ini nanti saya mau bilang sama Bang Reh minta tolong sama mereka ini laporan dengan Yonokarung terus Ambon kalau diserahkan sama Mbak Reh kalau mungkin ada rasa kayak mana lah ya nanti kita laporan aja sama Bang Reh ya mohon maaf kami belum bisa menyelesaikan misi apa masalah Bang Matomblo ya yang jelas kami tetap berusaha ya benar-benar walaupun berat kita ngadepin mereka mau nggak mau itu hanya Mbak Matomblo ya siapa yang mau lutut enggak ada ya jangan lupa ya saksikan terus video-video kami ya dukung terus dukung terus channel kami jangan lupa untuk like dan komen dan subscribe ya channelnya daripada Bung Barat ya ini saudara kita baru ya ini saudara baru kita yang baru ya matkancil matkancil apa ini nama ya saya matkancil aja Bapak Ben matkancil official penai lah haa bisa disebut benai Oh sebut apa apa-apa namanya Oh matkancil ya Oh untuk para sahabat Bung Barat ya jangan lupa nih sahabat kami baru teman-teman baru yang tadinya selama ini jadi musuh kami Alhamdulillah sekarang dapat hidayah amin mendukung terus dia sekarang udah punya channel ya benar matkancil official nih jangan lupa nih Pak ya Bang Matomblo ya Bang Matomblo ya ini Bang Renggo channel ya jadi mohon dukungannya untuk like dan subscribe karena kami bukan siapa-siapa tanpa dukungan kalian ya ya yang jelas yang menyaksikan video saya doakan bahagia sehat selalu sana dipermudah rezeki ya sehat selalu ya Amin Amin dan kami menyampaikan ya mewakili Bang Rai dan tim ya tetap tegakkan sholat ya berbanyak berselawat berbanyak berpikir berbanyak berbuat baik kepada siapapun ya seakhiri video di lain topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati